Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Makassar masih menunggu keputusan Kementerian Pendidikan terkait jadwal resmi sekolah kembali beraktifitas. Meski demikian, persiapan sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan jika sekolah kembali dibuka, terus dilakukan. Beberapa peraturan yang akan diterapkan, antara lain penambahan jumlah wastafel untuk cuci tangan, penyediaan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh, penyemprotan desinfektan serta penerapan social distancing dengan menambah jarak siswa di dalam kelas. Saat ini, proses pembelajaran di Makassar masih menggunakan metode daring dan dijadwalkan berlangsung hingga 4 Juni 2020. Yang pertama adalah protokol kesehatan bahwa anak didik itu di setiap kelas itu, depan kelas itu akan disediakan tepat cuci tangan. Kemudian alat ukur kesehatan suhunya, kemudian harus wajib memakai masker. Apabila suhunya 37 ke atas, mendekati 38, anak didik ataupun juga guru itu tidak disilahkan untuk mengajar ataupun ikut sekolah.